. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, bertemu dengan ratusan anggota pemuda Batak Bersatu, PBB, yang sedang menggelar aksi damai di depan Balai Kota Medan. Selaku menantu Presiden Joko Widodo, Bobi turut bergabung dengan beberapa pengurus organisasi masyarakat Batak yang sedang memberikan pidato menolak radikalisme dan intoleransi di Kota Medan. Tindakan Bobi kemudian mendapat apresiasi dari seluruh masa yang memberikan tepuk tangan meriah. Sebelum memberikan tanggapan terhadap aksi tersebut, Bobi mempersilahkan Ketua DPC PBB Kota Medan, Dolly Sinaga, untuk menyampaikan tuntutan dari masa PBB. Dengan tegas, Dolly menyampaikan enam poin tuntutan dalam aksi tersebut, antara lain menolak paham radikalisme dan intoleransi, serta menuntut pembubaran kelompok yang melakukan tindakan anarkis. Selain itu, Dolly juga menolak penutupan tempat ibadah secara sepihak. PBB berharap agar pemerintah dapat menjadi fasilitator dalam menangani kasus jemaat Gereja Elim Kristen Indonesia, GEKI, di Medan Marelan. Menanggapi tuntutan tersebut, Bobi mengucapkan terima kasih kepada masa PBB yang telah menyampaikan tuntutannya dengan tertib dan damai. Selanjutnya, sebagai Kepala Pemerintahan Kota Medan, Bobi menyatakan setuju dengan keenam tuntutan yang disampaikan. Bobi yang didampingi Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon menyampaikan bahwa Pemko Medan telah berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian persoalan jemaat GEKI. Pada akhir tahun lalu, Pemkot Medan, Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, dan Kementerian Agama, Kemenak, Kota Medan telah menyediakan tiga tempat alternatif bagi jemaat GEKI untuk beribadah sementara sebelum mendapatkan izin beribadah di Suzuya Marelan. Tempat-tempat tersebut mencakup ruko yang disewakan oleh Pemkot Medan untuk beribadah, kantor FKUB, dan aula kantor Kemenak Kota Medan. Meskipun demikian, pendeta dan jemaat GEKI berharap dapat diperbolehkan beribadah di kantor wali kota sambil menunggu izin beribadah sementara. Selanjutnya, Bobi menjelaskan bahwa Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan telah mengeluarkan surat edaran yang meminta Suzuya untuk mengajukan surat kelayakan tempat beribadah. Terkait hal ini, Bobi menyampaikan kepada seluruh masa PBB bahwa Kota Medan selama ini hidup dalam keadaan damai. Masa PBB sangat mengapresiasi penyampaian Bobi, dan mereka memberikan selempang PBB kepada Bobi sebagai tanda penghargaan. Selain itu, Ketua DPD PBB Sumut, Dr. Ronald Gomar Purba SSIMSI, bahkan mengangkat Bobi sebagai bapak toleransi. Bobi juga menyatakan bahwa PBB akan menunggu keluarnya perizinan sehingga jemaat GEKI dapat beribadah dengan tenang. Terima kasih.